Apa itu Al-Muharib? Yaitu orang-orang yang melakukan kezaliman dengan melampaui batas. Yang nanti akan disebutkan beberapa penafsiran ulama tentang makna Al-Muharib. Berkata Limah Masyurkani, Rahimahullah, Bahwa Ahadul Anwa'il Madhkurati Fi Al-Quran Al-Qatlu, Awis Salbu, Awis Qatul Yadi Wal-Rijli Min Khilafin, Awis Nafyu Min Al-Ardi Hukum had, sangsi pidana bagi Al-Muharib yaitu salah satu dari yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau pezina kan jelas antara dicambuk atau rajam. Kalau lajang dicambuk, kalau sudah muhsun, sudah pernah menikah, dirajam. Begitu juga pencuri jelas dipotong tangannya. Demikian juga peminum khamar. Demikian juga dengan Al-Qadhaf, tukang fitnah, yaitu yang menuduh. Tuduhan zina tanpa bukti dan saksi. Nah kalau Al-Muharib, itu ada beberapa bentuk sanksi tergantung tingkat kezolimannya. Yang pertama adalah Al-Qadhaf, Al-Qadhaf, dibunuh, Awis Salbu, Disalib, Awis Qadhaf, Al-Qadhaf, Al-Qadhaf, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Misalnya kalau tangan kanan yang dipotong, berarti kaki kirinya juga. Atau sebaliknya, tangan kiri dipotong, berarti kaki kanannya juga. Aw annafyu bin al-arudi, yaitu diasingkan. Bisa dipenjara atau yang lainnya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, Ayat 33 sampai 34. Al-Ma'idah berapa? Al-Ma'idah 33 sampai 34. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, jadi orang-orang yang menzolimi kaum Muslimin dengan segala bentuk kezoliman, apakah terkait dengan harta, kehormatan, ataupun darah, itu disebut dalam ayat memerangi Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, banyak bentuk kerusakan, apakah itu pembunuhan, perampokan, pembegalan. Iya, demikian juga dengan pemberontakan, termasuk juga di dalamnya. Maka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, balasannya adalah ayyukat salu, mereka dibunuh. Ini oleh pemerintah, hukuman mati. أو yusallabu atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau tangan kanan yang dipotong, berarti kakinya yang mana? Yang kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanannya yang dipotong. Itu yang dimaksud, min khilaf. أو yunfauna minal ardi atau diasingkan dari tempat tinggal dia, bisa dipenjara, di tempat asing, di luar dari tempat tinggal dia. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُنْ فِي الدُّنْيَا yaitu sebagai bentuk penghinaan untuk mereka. Di dunia ini, mereka sudah dihinakan sedemikian rupa atas pembalasan kezaliman yang mereka lakukan dengan melampaui batas. وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Kalau di dunia sudah diperlakukan sedemikian rupa, belum lagi nanti di akhirat, kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُ مِنْ قَبْلِ عَيَقْ عَنْ تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka. Sebelum mereka ditangkap, sebelum mereka dikuasai, sebelum mereka diadili, mereka tobat, itu lain lagi hukumannya, diterima tobatnya. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini dasar dari Al-Quran tentang hukum had bagi Al-Muharib, orang-orang yang melakukan kezuliman dengan melampaui batas. hada firaqun mustaqim. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.